Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya, FaniTrader Kali ini saya akan membahas salam-salam Telkom dan BPA Lalu Club dan Wood Lalu yang terakhir ada PDBA Nah sebelum itu, saya ingin menginformasikan Kalau video ini bersifat disclaimer Segala keputusan investasi ada di tangan kalian Jadi saya tidak bertanggung jawab untuk Atas dasar kalian investasi salam-salam yang saya analisa Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan like, komen, dan komen, kritik, dan sarannya Agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi orang lain Nah, mari kita mulai Apa namanya, analisnya Oh ya, sebelum itu Saya juga punya sebuah grup Terkait sharing-sharing Terkait sahab Nah, di grup ini Namanya Cuan Cuanin yang saya kelola Nah, disini ada Kurang lebih dari 30 member Untuk di grup discussion Lalu, sebelahnya itu ada grup channelnya Untuk sharing-sharing informasi langsung Itu sekitar Lumayan banyak yang mengikuti Sekitar 47 ya Alhamdulillah Alhamdulillah Berkembang dari sebelumnya Kalau kalian ingin tertarik untuk join Silahkan klik nanti link di deskripsi channel ini Atau video ini yang nantinya saya upload Seperti itu Nah, apa namanya Saya analisis ya Terkait saham telkom Nah, telkom sendiri Kemarin ditutup Melemah 0,29% Di harga 3.470 Dan Membentuk candle Heggingman Bentuk hammer Tapi dia Berada di atas Nah, disini menurunkan bahwa Adanya Reversal Ke bawah ya Kalau kalian belajar di Pola-pola Genestik Pattern Nah, kalian pasti sudah tahu Pola seperti ini Nah, kemudian besar Besok diharusin Maka dia akan mengalami Penurunan ke Supportnya Nah, supportnya itu Di mana Supportnya ada di sini Di 3400 Atau Atau juga Bisa di Ini di 3420 Lalu Untuk support terakhir Ada di sini Jadi 3300 Terus Untuk resistennya Berapa sih Untuk Saham telekom Saham telekom sendiri Dia Resistennya Ada di sini Yang tertinggi ya 3570 Lalu Untuk resisten yang Selanjutnya Berada di bawah Di 3510 Lalu dia tembus Berhasil Maka Akan menuju 3510 Lalu Kalau dia berhasil Menembus Resisten yang terakhir Akan menuju Di harga 3620 Seperti itu ya Kemarin itu Sempat naik ya Sampai 3510 Dari harga 3100 Itu lumayan ya Cuan nya Kita Apa namanya Aku aja Nah Sini Lumayan 13% Cua 13% Di saham telekom Nah Seperti itu Untuk saham telekom Untuk Hari sinin Besok Kemudian akan Mengalami koreksi Setelah dia naik Di tanggal 10 Juni Yang Apa namanya Naik cukup signifikan ya Setelah dia Apa namanya Membuka gap Di sini Hari Di tanggal 9 Dia Membuka gap Dan open market Turun di sini Lalu pada besoknya Tanggal 10 Dia berhasil Menutup gap tersebut Dengan Diparagi dengan Kenaikan dan Adol stick Yang Cukup Mayakinkan Nah Untuk saham telekom Seperti itu ya Proyeksinya ke depan Lalu selanjutnya Ada MPPA Wah Reload Dia reload Saya post dulu deh Nah ini sudah Ada untuk Car Saham MPPA Atau matahari Putra Prima Nah disini Kalian sudah lihat Saham Atau Grafik Dari matahari Putra Prima Dia Sangat uptrend Ya disini Kalian bisa lihat sendiri Strong Ke atas Dia Strong ke atas Dari harga Berapa Dia Kemarin Ya Pas Apa Nya Waktunya Naik Dia disini Di harga 85 85 Koceng Sampai Di harga 1200 Ini naiknya Lumayan banyak Kalau saya lihat Sekitar 1150 lah 1150% Nah ini Sedang di markup Bandarin Kita tunggu Baca Masa-masa Dia konsolidasi Setelah Dia naik Sekian persen Dia gak mungkin Bakalan naik terus Begini Pasti dia bakal Turun Koreksi Atau konsolidasi Lalu Naik kembali Konsolidasi Lalu Naik kembali Tapi Kalau Dilihat dari sentimen Kemungkinan besar Untuk Saham MPPA ini Termasuk Saham Lipo Group Akan Melakukan Rake isu Kalau gak salah Di bulan Agustus Nanti Kemungkinan besar Kemungkinan besar Untuk projek Ketepannya Kalau Menurut Saya pribadi Dia akan Mengalami Untuk Sini yang depan Dia akan mengalami Konsolidasi Kecil Kecil Disini Saya akan Membuat box Disini Dia akan Mulai Masa konsolidasi Setelah Masa konsolidasi Ini Apabila Dia melewati Garis box Atas Kalau Dia akan Menuju Ke atas Atau Uptrend Kalau Dia mengalami Box Bawa Maka Kemungkinan besar Dia akan Turun Mengalami Markdown Atau Atau Kata Kasatnya Dia Bakal Dijual Oleh bandar Sahamnya Bukan Bakal ARB 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 Seperti Di tahun Sebelum-sebelumnya Kalian bisa Histori Kebanyanya Historinya Saham MPPA Dia Pernah Karga Seribu Lalu Di Banting Oleh Bandar Sampai Ke Koceng Lagi Di ARB 85 Tapi Kalau Nantinya Kayak Gitu Semoga Kalian Shutter Terkait Saham Matahari ARB Segera TP Sebelum Kalian Menjadi Seorang Cuci Piring TP Aja Kalau Kalian Sudah Naik Peribu Persen Atau 10% Kalian bisa TP Karena Ini Termasuk Saham Gorengan Bandar Kalau Kalian Lihat Dari Volume Transaksinya Disini Sangat Tinggi Sekali Ini Paling Tinggi Dia Tanggal 66 April Kemarin Semakin Lama Dia Pasti Akan Semakin Sedikit Yang Mengatakan Bahwa Bandar Tersebut Akan Melakukan Konsolidasi Atau Tidak Banyak Membuat Transaksi Di Saham MPPA Seperti Itu Untuk Proyeksi Kedepannya Bakal Mengalami Konsolidasi Nah Proyeksi Apa Ini Rencananya Kalau Dia Lewati Garis Atas Ini Daris Kota Dan Garis Bawa Kalau Dia Lewati Garis Atas Maka Dia Akan Mengalami Kenaikan Kalau Dia Lewati Garis Bawah Maka Kemudian Besar Dia Akan ARB Kalian Cukup Pasang Stop Loss Ya Kalau Kalian Sibuk Kerja Atau Tidak Tidak Punya Tidak Memantau Market Seperti Itu Lalu Untuk Saham Look Saham Look Kalian Bisa Lihat Ini Termasuk Saham Yang Sangat Berisiko Untuk Ditradingkan Karena Dia Termasuk Saham Gorengan Saham Look Di Ini Dia Pernah Mencapai Titik Tertinggi Di Harga 2000 Kalau Kalian Scroll Historical Saham Look Nah Namun Untuk Jangka Sekarang Kalian Bisa Lihat Dia Kembali Ke Masa Konsolidasi Saya Akan Membuat Karis Kotak Disini Setelah Dia Naik Dari Harga 134 Menuju Ke Sini Ya Harga Berapa Inis 260 286 Dia Sudah Sudah Tidak Melanjutkan Kenaikannya Karena Dia Di tanggal 17 Menye Dia Membentuk Candle Seperti Ini Kemengan Besar Ini ARB Atau Turun Sekitar 5% Dan Melanjutkan Membentuk Fase Baru Yaitu Fase Sideways Atau Masa Konsolidasi Disini Kalian Kalian Bisa Lihat Salurnya Dari Atas Bawah Atas Atas Hiker High Hiker High Hiker High Hiker High Hiker Loh Kemudian Besar Dia Akan Membentuk Hiker High Hiker High Kalau Besok Di Hari Senin Dia Mengalami Kenaikan Maka Dia Membentuk Hiker High Kalau Hiker High Tembus Dari Kotak Konsolidasi Maka 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 Kenaikan Seperti Di Candle Lint Nah Bagaimana Untuk Resisten Dan Support Untuk Look Disini Resisten Ada Disini Yang Pertama Di 290 Lalu Kedua Ada Disini Di 300 Dan Yang Terakhir Ada Disini Di Garis 20 Lalu Support Dia Berada Disini 260 Dan Ada Disini 250 Dan Yang Terakhir Ada Disini Garis Terakhir Garis Konsolidasi Bawah Di Harga 228 Kalau Dia Berhasil Cepul Ke Bawah Maka Dia Dapat Pastikan Menuju Ke Harga 120 128 120 Seperti Itu Menuh Besar Untuk Saham Look Kalau Kalian Nyangkut Ya Nyangkut Ya Kalian Bisa Average Down Average Down Itu Nunggu Dimana Kalau Kalau Saya Dia Kalau Saya Akan Menunggu Di Garis Ini Garis Konsolidasi Bawah Membentuk Atau Dia Membentuk Higher Low Lalu Saya Average Down Lalu Masang Area TP Di Atas Di Atas Average Harga Yang Kalian Miliki Entah Itu Naik 2% 3% Untungnya Saya TP Ajet Daripada Dia Nyangkut Kalau Kalian Memang Yakin Kalau Saham Ini Akan Naik Signifikan Maka Boleh Boleh Saja Kalian Home Tapi Ya Jangan Lupa Untuk Resikonya Saham Gorengan Yang Gitu Dia Naik Cepat Juga Turun Cepat Jadi Cukup Berhati Hati Ya Atau Waspat Aja Untuk Saham Saham Seperti Ini Lalu Selanjutnya Ada Sambut Nah Sambut Disini Kalian Sudah Lihat Sudah Kelihatan Dia Mengalami Konsolidasi Selanjutnya Disini Dia Konsolidasi Setelah Naik Dari Tanggal 12 Sampai Disini Di Atta Tertingginya Tertinggi Setelah Kenaikan Itu Di Harga 870 Nah Konsolidasi Ini Bagusnya Di Swing Ya Swing Swing Thread Kalau Sama Konsolidasi Menurut Saya Itu Trik Saya Yang Biasa Saya Benakan Dalam Swing Thread Nah Disini Untuk Kalian Bisa Lihat Ya Dia Konsolidasi Panjang Kemungkinan Ya Kalau Dia Bisa Berhasil Melewati Garis Kayak Gini Atau Resisten Resisten Yang Nantinya Kalian Tentukan Atau Saya Tentukan Disini Maka Dia Akan Menurutkan Kenaikan Ke Harga Seribuan Ya Kemungkinan Seribu Atau 900 Lalu Kalau Dia Jebol Ke Bawah Jebol Di Area Support Maka Dia Akan Kembali Ke Harga 500 Seperti Itu Nah Kita Akan Tentukan Untuk Resisten Dan Support Untuk Resisten Sendiri Berada Disini Itu Jalan 90 Lalu Yang Kedua Berada Disini Jalan 90 Dan Yang Ketiga Berada Disini Di 805 Kalau Dia Semua Berhasil Ditembus Maka Kemudian Besar Ada Disini Di 825 Kalau Dia Tembus Lagi Naik Secara Signifikan Ya Dia Bakal Di 840 Kalau Dia Sangat Sangat Signifikan Atau Memang Dia Akan Di Akumulasi Oleh Bandar Secara Banyak Ya Maka Dia Akan Menuju Ke Harga 870 Resisten Kalau Dia Jempol Lagi Dia Melewati Garis Garis Tertingginya Di Ekor Ini Swing Hight Di Harga Berapa Ini Rp 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 Maka Dia Bahkan Rally Di Harga Rp Rp Kalau Untuk Support Sepertinya Ada Di Rp Sepertinya Berada Di Di Sini Di 750 Lalu Yang Kedua Berada Di Sini Terus Kepuluh Lalu Yang Terakhir Ada Di Sini 110 Kalau Dia Jepol Ke Bawah Bahaya Banget Ya Dia Bakal Turun Di Support Ini Mungkin Yang Besar 600 Saham Wood Kayak Gini Ya Basis Dan Support Karena Ini Saham Saham Kocolitasi Kalian Kalau Kalian Bisa Membeli Kalian Membeli Di Harga Bawah Atau Di Harga Support Beritulah Saham Yang Mengalami Sat Ways Atau Konsolidasi Nah Untuk Yang Terakhir Saya Akan Membahas Saham BDBA Tidak 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 Lagi Hmm Saya Apau Nah Ini Saya Sudah Reload Tadi Karena Tidak Bisa Melihat Dari Cat Dari BDBA Sekarang 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 Sudah Reload Dan Sudah Terlihat Dan Mari Kita Analisis Nah Sampai DBA Bukit Asam Nah Disini Kalian Bisa Lihat Untuk Sampai DBA Hmm Kayak Gini Ya Dia Masih On Trend Disini Nah Nah Disini Dia Adon Trend Nah Disini Kemarin Jumat Ya Dia Naik Sekitar 4,9% Di harga 2290 Kemudian Besar Ini Menjadi Titik Reversal Dari Saham BDBA Karena BDBA Sendiri Masuk Di Sektor Tambang Dan Apa Memproduksi Padubara Memproduksi Sidiya Tambang Padubara Nah Sedangkan Padubara Harga Padubara Dunia Sedang Mengalami Kenaikan Yang Cukup Signifikan Sekarang Harganya Sekitar 124 USD Per Per Kilo Satuannya Kalau Tak Salah Gitu Ya Nah Sini Ada Volume Transaksinya Yang Breakout Dari Hari Kemarin Tanggal 10 Breakout Nah Sini Kemudian Besar Bakal Mengalami Kenaikan Kebunan Besar Untuk Hari Sini Besok Karena Saham Padubara Bukan Saham Sisi Apa Harga Padubara Dunia Mengalami Kenaikan Itu Untuk BDBA Ini Sangat Tertarik Untuk Kalian Yang Melakukan Investasi Nah Sayangnya Disini Untuk Dividend Yield Kemarin Kan PTBA Yang Biasanya Kalian Kenal Dengan Memiliki Dividend Yang Dividend Yang Sangat Besar Untuk Dividend Yield Tapi Kemarin Pembagian Dividend Di Tahun Ini Tahun 2020 Kalau Salah Lupa Saya Dia Dividend Yield Turun Drastis Dan Dia Langsung Turun Dia Langsung Turun Karena Karena Penturunan Dividend Yield Tau Dari Kinerja Keuangan Bukan Kinerja Keuangan Lebih Dari Dividend 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 Dia Turun Lalu Saham Dividend Menggerakkan Sebuah Harkas Saham Dari Kalian Investor Dan Dari Bandar Bandar Yang Peroperasi Di Pasar Modal Nah Disini Untuk Kita Tentukan Resisten Untuk Saham PDPA PDPA Sendiri Resisten Terdekat Ada Disini Di High Kemarin Di 2340 Lalu Kalau Jepol Ya Bakal Disini Dia 2400 Kalau Jepol Lagi Bakal Di 2500 500 Yang Support Ini Support Ini Semoga Tidak Turun Kebawah Karena Ini Termasuk Moment Yang Cukup Penting S Support S 2260 Lalu Yang Kedua Berada Di 2100 Lalu Yang Terakhir Berada Disini Support Kuat Nya Di 2120 Kalau Dia Resil Tembus Untuk Asisten Maka Dia Akan Kembali Ke Harga 3000 3000 Besar Ini Saya Proyeksikan Kuat Besar Kalau Dia Tembus Atas Pulis Maka Kuat Besar Dia Akan Kembali Harga 3000 Nah Tapi Ya Kalau Naik Ya Tidak Bakal Naik Strong Banget Pasti Dia Akan Turun Naik Turun Naik Terus Naik Tidak Pasun Trot Tidak Mungkin Tapi Ya Kalau Bandar Ingin Begitu Ya Kita Syukurin Aja Karena Kita Bisa Memiliki Profit Yang Cukup Hanya Ini Kemudian Dia Bakal Reversal Berminan Besar Kalau Misal Dia Tembus Ke Area Support Nya Shred Support Kuat Nya Kemudian Besar Dia Akan Jatuh Atau Dia Bakal Turun Di Harga 1900 1900 Kalau 1900 Sudah Jepol Dia Bakal Kesini Harga Harga 1700 Suram Sekali Kalau Dia Sampai Turun Kesini Karena Ptba 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 Termasuk Penghasil Produksi Batu Parah Yang Salah Satu Perusahaan Yang Memiliki Produksi Batu Parah Yang Cukup Besar Di Negeri Ptba Seperti Ini Untuk Proyeksi Nah Untuk Video Ini Saya Cukupkan Saya Siapkan Terimasi Untuk Kalian Yang Telah Melihat Dan Menyimak Terkait Analisa Kali Ini Dan Jangan Lupa Kalian Support Untuk Video Ini Dan Channel Ini Dengan Cara Subscribe Like And Share Video 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 Channel Ini Dapat Berkembang Dan Dapat Memberikan Manfaat Bagi Orang Banyak Dan Juga Saya Minta Tolong Buat Kalian Untuk Komentar Kritik Dasarnya Untuk Kedepannya Itu Bagaimana Yang Lebih Baik Agar Channel Ini Perkembang Cukup Dari Saya Saya Terima Kasih Wassalam Assalamualaikum War Wb Terima do